Hai guys, video kali ini akan bahas couple Keshas lagi. By the way, terima kasih ya buat yang selalu sabar dan nonton video aku. Terharu banget loh aku, ternyata banyak yang nungguin, kira ini udah pada bosen. By the way, sebelumnya kemarin, Keshia punya motor baru loh guys. Pasti udah pada tau lah ya. Akhirnya dia gak pake motor kru DGS lagi, kalau mau jemput Saski keset. Ada yang dapet motor baru nih. Coba liat. Cak, motor baru. Amel, amel. Dan hari ini Keshia ngajarin Saski naik motor dong. Gokil gak sih, motor baru dijadiin ajang percobaan belajar buat Saski. Kalau cowok yang lain mah, mana mau ya, motor baru dipakai untuk coba-coba. Lece sedikit, bisa putus. Tapi gak berlaku buat Keshia Alvaro. Rasa sayangnya lebih besar ke Saski daripada ke motor. Baik kan Keshia, diajarin. Ajarin aku dong naik motor. Dan gak cuma ngajarin Saski naik motor aja guys. Keshia juga lagi ngajarin Saski main gitar akhir-akhir ini. Ini waktu Saski udah mulai bisa main gitar sambil diawasi Keshia. Ini video yang diposting Keshia tadi guys. Tapi sayang udah dihapus. Sekarang kalau kalian perhatiin setiap Keshia posting foto, Saski gercep banget ngeliknya. Contohnya foto ini. Baru beberapa menit saja langsung di like loh sama Saski. By the way, Ratu sama Clay lama-lama dilihat cocok juga ya. Aku ngasih Ratu sama Clay aja deh. Ya, daripada Ratu sama Emil. Soalnya Emil udah punya pacar kan. Kemarin aja pacarnya ulang tahun, Emil datang ngasih surprise. Jadi gak enak ngasihnya. Oke lanjut ke Keshia lagi nih guys. Ini waktu diselah-selah nunggu take gitu. Mereka berdua entah lagi makan apaan ini. Keshia lahap banget makannya kayak orang belum makan satu bulan. Terus dibecandain sama Saski. Dia bilang Keshia rakus banget. Terus muka Keshia kayak ngambek gitu. Kaget denger Saski ngomong begitu. Pas dia berhenti makan, langsung dong Saski bilang. Bener ya, gak usah bercanda lagi. Gak jadi ngambek. Kocak banget. Ternyata Keshia takut banget kalau Saski yang marah. Nah ini yang paling sweetnya sih. Saski keceplosan panggil Keshia dengan sebutan sayang. Terus Keshia yang kayak kasih kode gitu ke Saski. Eh baru deh Saski sadar kalau lagi di videoin. Gemes banget gak sih? Masa yang kayak gini masih ada aja yang percaya kalau mereka itu cuma temenan doang. Ini udah selesai makannya guys. Lagi-lagi selalu ada paparazzi yang ngikutin mereka. By the way, mereka kira-kira nyaman gak ya di videoin orang-orang di sekitar terus. Kayak gak ada privasinya begitu. Nah, kalau ini behind the skin adegan hujan-hujan kemarin guys. By the way, aku self-talknya sama JP. Cakep banget rambut basah kayak gini. Entah kenapa di antara semuanya, JP yang paling menarik perhatian aku guys. Dan kemarin dia foto-foto sama Akilah. Keren banget dong. Sayang banget sih, Rasya gak ikut foto juga. Rasya jarang banget ya deket Akilah kalau lagi beri ngobrol atau apa gitu. Padahal kalau temen harusnya biasa aja kan ya. Rasya lebih sering sama Sandrina sekarang. Nah, kalau tadi Sandi makan duduknya deket Rasya. Habis makan, dia pindah duduk di samping Jevan guys. By the way, ternyata di belakang foto Jevan dan Akilah ini ada Saski dan Keis ya guys. Terima kasih ya udah nonton video aku sampai habis. Semoga sehat-sehat dan bahagia selalu ya guys. Tungguin video-video selanjutnya ya. Bye. Bye.